Lewat Trans Jawa yang ribuan, enggak sih, ratusan kilometer ya, kayak seribu kilometer. Oke, siap. Nah, itu ya Hyundai Service Point ya. Untuk menggunakan BB Car City ini, ini gampang banget, karena ini tinggal dicetek. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada Kids Area. Jadi, kalau misalnya bawa anak-anak, bisa banget di nongkrong dulu di sini main-main. Yang paling saya suka adalah... Kembali lagi, mau latihan lagi, jadi bertepatan setelah video ini tayang, eh bukan setelah sih, sebelum video ini tayang, itu udah lebaran Idul Fitri, tayang ke-1444 Hijriah. Jadi, saya mohon maaf pada diri batin. Nah, kebetulan kita mau mudik. Jadi, ini saya mudiknya itu kira-kira hari lebaran pertama. Kemarin artinya ya. Nah, lebaran pertama saya mau berangkat ke Semarang, Jawa Tengah. Kita pakai mobil ini. Jadi, kita rasakan apa sih kelebihan mudik pakai Stargazer. Tapi, sebelum kita jalan mudik, saya mau jelasin dulu alasan saya dan keluarga itu memilih Hyundai Stargazer. Nah, yang paling pertama, yang paling saya suka adalah kepraktisannya. Jadi, mobil ini dia praktis diurangkan sehari-hari dan cocok banget untuk keluarga. Kenapa? Itu saya milih mobil ini. Jadi, kayak di depan, itu dilihat di dashboard itu kayak ada tiga tingkat buat naruh barang ya. Di atas dashboard bisa. Ada kompartemen tertutup kecil, kayak gitu bisa naruh HP dan lain-lain. Dan di bagian bawah dashboardnya itu, antara di atas kisih-kisih AC sama panel AC, itu dia ada kompartemen yang panjang banget. Dan kalau misalnya malam, itu dikasih ambil light gitu, warna biru. Jadi, keren banget. Ada glove box juga. Warna charging juga ada di bagian depan, di bawah panel AC. Dan ini, cup holder-nya, dia itu total ada delapan, bukan cup holder sih, botol holder. Total ada delapan buah di baris pertama. Jadi, ini mobil memang praktis bawa barang ya. Dan ini juga di baris kedua, yang saya suka itu dia Isofix. Pastinya saya punya bayi ya. Umur setahunan. Jadi, untuk menggunakan baby car seat ini, ini gampang banget. Karena dia tinggal dicetek, ikat di belakang, udah jadi. Jadi, dia nggak perlu pakai seatbelt lagi, diiketin, dikaitin gitu, nggak perlu. Jadi, tinggal klik aja ya, udah. Langsung bisa. Dan kalau misalnya bawa anak kecil ya, ini paling pas banget ada ginian. Nih, dia ada... Ada apa namanya, meja. Ini memang beratnya 3,5 kg sih. Ya, memang untuk naruh tablet, kayak kotak makanan, kotak minuman. Itu bisa banget di sini. Jadi, kalau misalnya bawa anak kecil, umur setahunan, jadi nggak bosan di jalanan. Karena ada tablet, tinggal putar YouTube. Gampang, nggak nggak? Dan selain itu, ada kompartemen juga. Di belakang jog driver, itu ada kompartemen. Bisa naruh HP, dan lain-lain. Ada kayak kantung gitu lah. Nah, yang paling saya suka dari mobil ini adalah keplatisan dari keluar masuknya. Lihatin. Nanti. Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan kunci yang kiles seperti ini. Jadi, tinggal dikantungin, disimpen. Kalau masuk mobil, itu tinggal buka unlock-nya. Tinggal dari handle pintu, ada tombol, dipencet aja. Dan kalau untuk kuncinya juga sama. Tinggal dipencet aja. Jadi, nggak perlu pencet yang remote di sini nih, tombol-tombol di remote ini. Nah, enaknya lagi, mobil ini kan dia memiliki fitur remote engine start. Jadi, kalau misalnya, ini kebetulan rumah saya ini, atapnya itu kan dia bening. Kaca bening. Jadi, dia bisa nahan hujan, tapi nggak bisa nahan panas. Nah, biasanya kalau mau pergi itu kan kabin mobil itu panas tuh. Saya udah dalam rumah, udah nyalain. Jadi, cara nyalainnya tinggal pencet ini. Lock, dan hold yang logo start ini nih. Di-hold, modul nyala. AC langsung nyala juga dalam interior. Jadi, pas saya udah masuk mobil, itu kondisinya udah dingin. Dan alasan lainnya kenapa saya dan keluarga memilih mobil ini, karena ada fitur blue link-nya. Jadi, di sini bisa kita download ya di App Store dan Google Play itu bisa di semua platform sih. Bisa sih mesinnya. Jadi, kita download video apps-nya. Kita bisa mengakses beragam informasi dari mobil. Informasi dan kita juga bisa memberi perintah. Seperti kayak kita... Jujur saya itu orangnya lupaan ya. Kadang kalau misalnya mobil udah parkirin, saya lupa. Mobil ada kunci apa belum ya? Nah, kita bisa ngecek dari sini. Jadi, dari sini mobil nih kondisinya terbuka kuncinya. Saya bisa ngeunci dari sini. Tinggal masukin pin. Tuh. Kita lihat. Mobilnya terkunci. Dari luar. Nah, kalau misalnya dari jauh nih ya, kita pengen hidupin mobilnya juga bisa. Kita engine start. Nah, bisa ya. Ke start dari sini. Selain itu, kita bisa melihat juga status mobil seperti apa. Pintunya kebuka atau enggak. Nah, kita bisa lihat dari sini. Dan kita bisa nyalain AC juga. Itu fungsinya kenapa mobil ini ya sangat memudahkan, mempraktiskan orang. Jadi, ketika panas interiornya, kita bisa dingin dari luar mobil. Dan selain itu, kita juga bisa melihat seperti kayak mobil ini posisinya di mana. Nah, kita bisa lihat juga. Dan masih banyak fitur-fitur dari blue link ini. Dan satu lagi. Jadi, misalnya kalau dalam kondisi darurat, kita misalnya bannya pecah atau melihat orang lain kecelakaan, kita bisa mencet tombol yang ada di dalam. Itu ada tombol blue link ataupun SOS. Jadi, kalau misalnya mobil rusak, kita pencet tombol blue link. Nanti akan ada kayak call center gitu, nelfon kita. Dan kalau SOS itu dia biasanya untuk keadaan-keadaan yang emergency. Kalau melihat orang kecelakaan atau kita mau ngebantuin orang, itu bisa banget dari tombol yang ada di dalam interior mobil. Dan berhubung karena kita memudik, pastinya kita bawa barang-barang. Ini, ya, perlengkapan lah ya. Sama barang anak-anak juga. Ini joknya bisa dilipat rata dengan lantai di baris ketiga. Dan bisa diset 50-50 untuk pelipatan bangkunya. Jadi, nggak semuanya gitu 100% kelipat. Jadi, kalau misalnya butuh satu, yaudah lipatnya satu. Jadi, orang bisa duduk di baris ketiganya, satu orang. Tapi berhubung ini barangnya agak banyak dan kita hanya berempat jalannya. Jadi, cukup lah ya. Baris pertama, baris kedua. Jadi, baris ketiga kita non-aktifkan. Oh. Nyal dilipat. Nah, rata dengan lantai. Iya nggak? Terus, dia ada kompartemen juga di bagian bawah. Kalau misalnya mau naruh barang-barang atau sesuatu, bisa banget di lantainya ini. Oke, sekarang kita masukkan. Dan memuat barang yang cukup banyak. Keren. Dan di sini juga ada cup holder ya. Di bagian samping-samping ada cup holder, ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Jadi, akomodatif banget lah. Nah, alasan lainnya saya memilih ini, itu pasti desainnya lah. Lihat aja di exterior, bagian depan itu. Dia di RL yang memanjang dari kini sampai kanan. Terus, bagian samping. Desainnya kan curve gitu ya. Kayak nyambung gitu loh. Dari depan sampai ke belakang. Balik lagi ke depan, dia curve gitu desainnya. Dan yang belakang, ini dia 8-shape. Jadi, kalau kita lihat di malam hari, lampunya itu kayak ada huruf H gitu loh. Dari sini, samping. Terus, nyambung dari kiri-kanan. Di sini, nyambung lagi. Ya, jujur. Untuk desain mobil ini, luar biasa menarik ya. Mangkeran lah. Oke, pripennya udah cukup. Barang-barang udah masuk semuanya. Jadi, kita besok tinggal jalan aja. Mantap. Oke, sekarang udah tanggal 22. Artinya, ini udah lebaran pertama. Nah, saatnya kita jalan ke Semarang. Sekarang, jujur aja ini pas lebaran. Hamil satu lebaran tuh sepi banget. Jalanan kosong, semuanya. Nggak ada orang. Tiba-tiba, lebaran pertama itu tol dalam kuota udah rame. Tapi, kalau lihat dari Google Maps. Di sini, itu dia... Arah yang Semarang itu nggak begitu macet sih ya sebenarnya ya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Karena mobil ini udah pake Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi, bisa nampilin Google Maps langsung di layarnya. Nah, yang saya suka lagi nyetir mobil ini adalah mesinnya. Jadi, dia mesinnya itu tergolong bertenaga dan juga tergolong efisien di segmennya. Nah, ini mesinnya. Dia itu 1000 cc. Tenaganya 115 PS. Dan torsinya 143 Nm. Transmisinya yang keren ini. Ini transmisinya CVT sebenarnya. Tapi mereka nyebutnya IVT. Yang responnya luar biasa dan juga minim sleep. Jadi, kalau misalnya kita pengen akselerasi itu ya tinggal jelgas aja. Dan dia banyak mode perkenarannya. Jadi, kayak Eco, Sport, Normal, Smart. Nah, itu bisa kita pake. Nah, kalau bahas performa. Ini mobil ini dalam kuota. Glu saya ngetest udah lama banget sih awal-awal. Ya, kemarin-kemarin lah. Awal-awal tahun. Nggak, nggak. Yang awal-awal baru mau beli nih launching lah. Nah, itu set tes dalam kuotanya itu bisa 15,8 km per liter. Itu merupakan angka dalam kuota tes konsumsi BBM dalam kuota yang paling irit di segmennya. Nah, kita udah coba sebelumnya 0-100 km per jam. Itu bisa 12,3 detik. Nah, makanya. Ini luar biasa enak sih. Dikati mode sport. Tinggal geser. Tuh. Ini sebuah responsivity yang... Jujur aja ini yang paling enak sih. Sejauh selama ini saya ngetest, ini yang paling enak sih. Makanya saya dan keluarga milih Stargazer ini. Nah, selain itu dia... Nggak hanya mesin juga... Fiturnya juga luar biasa di mobil ini. Jadi, dia kan punya Hyundai Smart Sense. Jadi, kayak fitur driving assistant dan lain-lain. Atau kan fitur safety-nya. Nah, jadi kayak rem otomatis mobil ini punya. Terus, rear cross traffic collision avoidance assist juga ada. Jadi, kalau misalnya kita lagi mundur, tiba-tiba ada orang lewat, dia nge-rem otomatis juga. Ada blind spot juga. Jadi, kalau misalnya ada kendaraan tidak terlihat dari samping... Yang bareng sama kita, nggak terlihat gitu ya. Nah, dia ngasih alert juga. Dan mobil ini juga memiliki fitur line following assist. Jadi, kayak gini di tol. Ini dia akan... Membaca marka jalan dan... Mobil ini akan selalu berada di... Tengah marka jalan. Jadi, kalau misalnya... Mobil bergeser, setirnya juga belok. Bergeser. Akan membuat mobil itu selalu... Berada di... Marka jalan. Jadi, selalu aman lah. Tapi tetap ya, kita harus tetap selalu pegang setirnya kayak gini. Karena kalau misalnya kita lepas, dia dalam beberapa detik akan ada alert. Dia mengingatkan kita untuk segera pegang setir. Jadi gitu. Nah, ini nih. Ini kalau belok, setirnya yaudah. Belok juga. Tapi sebisa mungkin kita pegang setirnya. Itu fitur yang jujur aja memudahkan kita terutama jalan yang jauh, cruising. Lewat trans jawa yang ribuan. Enggak sih. Satusan kilometer ya. Sampai seribu kilometer. Nah, ini fiturnya. Ngebantu banget. Nah, jadi luar biasa praktis lah ya. Dan ini juga airbag. Di airbag ada enam. Jadi, ada dua di depan. Side airbag sama curtain airbag. Ini side sini, bagian samping penumpang baris pertama juga ada. Jadi, bisa dibilang mobil ini dengan harga yang, bisa dibilang yang bersahabat lah ya harganya. Yang didapat itu juga luar biasa. Sekarang kita lagi mau ber tol. Nah, nanti kita, ini kita sekarang stopnya itu di rest area KM57. Ini total kita udah jalan berapa kilo ya tadi ya. Ya, baru mulai sih. Baru 16 kiloan dari rumah. Nah, kita langsung jalan. Kita lihat ada apa di rest area tersebut. Dan, kita istirahat bentar lah di sana. Oke, siap. Nah, itu ya Hyundai Service Point ya. Oke, oke ya. Oke, ya. Oke, ya. Setelah jalan, macet-macetan tadi. Lumayan ya ternyata macet-macetannya. Nah, kita istirahat di salah satu rest area dari Hyundai. Itu namanya Hyundai Service Point. Nah, jadi memang rutin ya. Hyundai itu bikin kayak gini. Setiap beberapa rest area dibikin tempat istirahat. Dan juga bisa ngecek-gecek mobil. Bahkan tadi, tadi pas sebelum masuk ke area sini, rest area-nya. Itu datang orang dari Hyundai sih sebenarnya. Dia nanyain. Mas, mau istirahat di tempat kami nggak? Ada di bagian sana khusus buat Hyundai. Oh. Di itu loh. Dua orang loh. Tadi total yang nanya. Yang menawarkan untuk istirahat di sini. Nah, sekarang kita lihat aja. Ada apa aja di Hyundai Service Point ini. Pertama, udah pasti ada gedung ya. Dilihat sini ada bengkel. Ada bengkel. Jadi, tadi infonya. Untuk bengkel ini bisa pengecekan dan lain-lain. Cekan mesin. Semuanya lah. Jurnal check-up-nya bisa. Bisa di cek di sini. Service juga bisa. Ganti oli juga bisa. Dan ada beberapa promo. Jadi, seperti kayak cuci gratis. Di sini bisa cuci waterless gitu. Misalnya, pembelian oli. Total misalnya 4 liter. Gratis 2 liter. Terus, ngisi nitrogen juga bisa. Nah, ini rame nih orangnya. Sekarang, enaknya kita lihat dulu kali ya. Di dalam ada apa aja. Kebetulan nanti mobil saya juga di cek di dalam. Langsung aja masuk. Oke, masuk. Nah, ini area dalamnya. Ternyata dingin banget ya. Ada tempat tunggu di sini. Seperti biasa. Wah. Ada yang sanitizer. Lengkap juga ya di sini. Ternyata ya. Dan di sini ada sofa juga. Ada sofa. Jadi, kalau misalnya duduk bareng sama keluarga. Bisa duduk di sini dulu. Ada kursi pijat. Nah, ibunya lagi nikmatin ke si pijat. Ini siapa, ibu? Oh, di sini ada kids area juga. Nah, ini ada kids area. Jadi, kalau misalnya bawa anak-anak. Bisa banget di... Nongkrong dulu di sini. Main-main. Dan bisa menggambar juga di sini. Ini disiapkan. Kalau mau gambar bisa. Wah, ini. Stargazernya. Dan banyak nih. Tinggal diambil aja dan langsung digambar. Nah, selain itu di sini juga ada makanan dan minumannya gratis. Bisa diambil. Bebas ya. Wah. Untuk udah lebar nih hari ini ya. Nah, di sini bisa bikin teh, bikin kopi. Bisa. Minuman dingin juga ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita cek ke area di lantai 2-nya. Oke, sekarang kita cek ke area lantai 2-nya. Ini bener-bener luar biasa sih. Ini dingin banget. Karena ini di rasa area 57. Kebetulan 57 itu kan di daerah Kerawang. Nah, Kerawang itu mataharinya ada 10 kalau nggak salah. Jadi panas banget kan. Nah, kalau di sini jadi adem. Oh, sama ada sofa juga. Kembal lagi. Di sini ada tempat duduk juga. Banyak. Dan ada smoking area-nya juga di sini ternyata. Nah, ini smoking area-nya. Jadi kalau misalnya ada kedinginan di dalam, pindah keluar lebih enak ya. Berasa hawa-hawa panas dari Kerawang itu memang luar biasa di sini. Dan kita bisa melihat juga ke area bawah. Nih. Lihat malah mobil. Misalnya kalau mobilnya udah kelar di pengecekan, service, dan lain-lain itu di parkiran di sini. Di parkirin di sini. Oke, tadi kita udah lihat seperti apa interior dari Hyundai Service Point. Jadi selama mudik ini nggak hanya ada ini doang. Jadi masih banyak kayak program-program layanan yang lainnya. Seperti Hyundai Mobile Service. Ada mobil charging. Terus roadside assistant. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ini kita akan coba ngecek dulu Stargazer. Nanti lagi kita akan masukin ke sana dan di cek. Apa aja yang terjadi di mobil ini. Tapi sebenarnya mobil ini kan baru sebulan saya pakai. Jadi udah service 1000 km lah. Jadi sebenarnya sih udah aman. Tapi kita coba aja gimana pelayanannya, ya nggak? Ya, sekarang mobil lagi di cek. Nah, dia itu total ada 15 titik pengecekan. Mulai dari mesin, cair-cairannya semuanya. Wiper, ban, velg, area velg, bisk brake, kaki-kaki itu semuanya di cek di sini. Jadi kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin. Ada yang misalnya rusak, mungkin bisa di benerin juga. Ya, pengecekan udah aman. Tadi udah di cek semuanya aman dari kelistrikan dan lain-lain. Mesin aman. Ini dia listnya. Jadi cukup lengkap di sini. Udah di cek. Total 15 titik. Jadi nggak hanya service mobil, area pengecekan mobil. Ternyata juga ada area buat ngecas mobil elektrik. Yang mengingat Hyundai itu kan banyak mobil listriknya ya. Ada Ioniq, Ioniq 5, ada Kona. Nah, bisa ngecas di sini. Oke, kita lanjut lagi jalan ke Semarang. Oke, akhirnya udah sampai. Ini kondisi mobilnya. Sekarang udah jam 3. Berangkat tadi setengah 3. Sekarang kita lihat MID-nya. 3, 2, 1. Nah, ini dia. Total kita jalan 470 kg. 12 jam jalannya. Dan average consumption-nya 17,4. Jujur aja ini mobil tadi macet-macetan parah. Dari tol MBZ sampai Jawa Barat. Perbatasan Jawa Tengah itu full macet. Tapi angkanya masih 17,4 km per liter. Gitu sih. Emang gimana ya? Kemarin udah memperkirakan kayaknya akan... Seramai itulah untuk pergi ke Jawa di hari Lebaran pertama. Ternyata semua orang berpikiran yang sama. Jadi rame deh tuh. Bahkan yang sebelum-sebelumnya, misalnya tanggal 19 April kemarin itu gak... Ya macet. Tapi gak separah ini deh kayaknya. Ini luar biasa. Biasanya kalau kita ke Semarang dari Jakarta-Semarang itu... 4 atau 5 jam. Sedangkan ini 12 jam. Oke. Jadi seperti itu. Konten mudik bersama Stargeazer. Kalau ada pertanyaan, sampaikan kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tidur dulu. Udah hampir jam 3 pagi. Oh, udah jam 3 malah. Bye. Sub indo by broth3rmax